Halo semua apa kabar, ketemu lagi dengan saya dan di depan saya sudah ada taksi listrik atau mobil listrik dari Bluebird Merknya BD Mobil ini sudah beroperasi sehari-hari tapi saya belum pernah nyoba atau belum pernah naik Nah ini kebetulan mobilnya ada disini, saya mau nyobain kayak apa rasanya naik taksi tapi mobilnya mobil listrik Anda bisa lihat disini ada tulisan E-Taksi Kita muter dulu ya, ini ada gambar-gambar atau logo bahwa dia menyatakan bahwa mobil ini adalah mobil listrik E-Taksi, Birukanlangi, Jakarta dan seterusnya Oke pemirsa sekarang saya sudah berada di dalam mobil listrik taksi Bluebird Ah ini ada masnya, mas siapa? Dengan saya Sahrul Mas Sahrul, nah ini kita nggak bisa bawa sendiri, harus disupirin sama Mas Sahrul Jadi kita sebagai penumpang ya karena taksi kita memang nggak nyetir kan, kan udah ada sopirnya Oke, sebelum jalan mungkin Anda bisa ceritakan sedikit mengenai mobil ini Gimana Mas Sahrul? Jadi mobil ini brandnya BYD ya BYD, dari mana yuk? Dari Cina Oke siap terus Tapi sebelumnya tau nggak nih Bang BYD apa kepanjangannya? Nggak tau Ini Bluebird yang di-charge Wah seru-seru Bluebird yang di-charge Mas, oh iya karena ini mobil listrik Iya dong Boleh, boleh, boleh Tapi masuk akal, masuk akal Keren, keren, keren Ini build your dreams Oh build your dreams Oh iya Impian masa depan kita lah ya Mobil masa depan itu listrik Kira-kira gitu Mas Oke selanjutnya apa lagi fitur-fitur di mobilnya? Nah ini saya mau jelaskan nih Oh iya boleh Ya singkat padat Oke Nah ini setengah lingkaran Sebelah kanan ini baterai Oh ini di-cutter baterai 69% Oke terus Yang tengah ini speedometer Speedometer ya Di bawahnya ada ringnya Jarak berapa kilometer lagi Iya 271 situ Yang ini ada Driving timenya Iya Driving timenya Anda sudah jalan 69 jam Untuk orang-orang yang ingin naik Atau nyobain mobil taksi listrik ini Gimana caranya Mas? Caranya Masih By phone dulu sih Oh masih by phone Masih request Masih janji Karena kan ini armadanya masih terbatas ya Ada 25 unit Oh cuman ada 25 Oh iya Sekalipun masukkan Kedalam sistem aplikasi Kayaknya agak susah gitu Kalau kita order belum tentu dapat juga Kita kalau mau naik Ya harus telpon dulu lah Kira-kira gitu Oke siap Nah ini Anda bisa lihat nih Belakangnya depan 2 Tengah 3 Jadi untuk 5 orang penumpang 3 headrest Kemudian 3 silbed Kemudian di bawahnya Sudara isovic Cukup lega ya Kita lihat ya Oke Nanti kita lihat bagasinya Kemudian disini ada Electric parking brake Terus apa lagi Ini apa nih Mas? Oh ini transmisinya Transmisi Matic Transmisi Matic R&D Parking Oh untuk parking Ada tombol Kemudian ini pengaturan untuk Head unit dan AC Wah AC nya pencet-pencet Gini sekarang ya Udah gak muter-muter lagi Oke Mas Arul Kita ngobrol sambil jalan Oke Oke siap Ini sekarang posisi mobil sudah nyala ya Udah nyala Kita coba dari mati dulu Ya Build your dreams Ini cuma begini aja Dia kembali lagi ke tengah Oh jadi diturunin Terus dia balik lagi ke tengah Oh kalau mobil lain kan Dede diem aja gitu Iya diem Oh siap Oke jalan ya Jalan Mas Arul Oke saya mau tanya Ini kalau naik taksi listrik ini Itu buka pintu berapa duit? Buka pintu 6500 Sama kok Dengan taksi yang lain sama Oh sama ya gak dibedain ya Gak dibedain Oh 6500 kali buka pintu ya Buka pintu 6500 Perkilonya 4100 Oh iya iya Nah ini saya mau nanya lagi nih Ini misalnya Anda Full dari kantornya jalan Mau narik gitu ya Kalau dipakai terus dari pagi sampai sore Kan pasti listriknya ntar lama-lama Makin lama makin habis lah Iya betul Nah itu ngecasnya dimana Mas Arul? Nah kalau untuk pengisiannya Ada dua tempat yang disediakan Samblubat Dimana? Di pool Warung Buncit Oh di kantor pusat Yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta Di terminal 3 Parkir Internasional Oh disitu doang Nah kalau misalnya Anda lagi jalan ke Sudirma Tamrin Baterai tinggal dikit nih Lowback Nah itu gimana? Di Tamrin juga ada tempat pengecasan Di BPPT Tamrin Belasa Indonesia Oh iya Dan itu masih free Masih free Paling kita cuma bayar untuk parkirnya aja Oke oke Untuk ngecas bayar parkir Iya iya Kalau boleh tahu Sekali ngecas Misalnya dari nol gitu ya Sampai 100% Itu butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 2 jam 30 menit Enggak ada suaranya ya? Iya Karena listrik Ada suaranya Kecuali kalau kecepatan agak tinggi Ada suara motor listrik tuh Oh motor sih Gitu Nah nanti kita coba ya Berdasarkan pengalaman saya Satu persen itu bisa dipakai 3 sampai dengan 4 km Satu persen Satu persen Satu persen Dipakai 3 sampai 4 km Tergantung kita nginjak gasnya Seperti apa sih Iya 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 Kita mau coba ya nih Nah coba nih Ntar dulu Nah pemirsa sekarang Saya mau nyoba Tarikannya kayak gimana Oke mas Arul Sayang sekalian Ada polisi tidur sekarang Wah Gak apa-apa Wah Ya mobil istrik Tapi masih ada tarikannya Saya masih bisa ngerasain Suaranya Nguing Nah nih Nah tuh suaranya Nguing Gitu ya KMRT ya Oh KMRT Oh iya bener-bener KMRT Mas Arul ini ternyata lucu juga ya Wah aduh Keren 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 Standby gini ya Standby gimana mas Arul Standby Ini mesin gak pernah saya matikan loh Oh iya? Kalau selama ada di stand Iya Gak pernah saya matikan mobil Emang disitu ada tempat chargernya? Gak ada Disitu kan gak ada tempat chargernya Ntar kalau Listriknya habis gimana caranya? Nah itu bedanya Kalau ini dengan bensin Kalau bensin Katakan berhenti atau macet Tetap ada pembakaran Jadinya Makan bahan bakar Iya betul Kalau ini justru Kalau diam atau standby itu Mobil gak banyak makan daya Oh Berdasarkan pengalaman saya Satu persen Bisa untuk satu jam Satu persen bisa untuk satu jam Satu jam Dalam posisi standby Diam gitu ya Nyalain AC sambil tiduran gitu Iya Oh Satu persen bisa satu jam Iya keren 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 Buat teman-teman yang belum nyobain Nah boleh Silahkan nyobain naik Taksi listrik Ini pengalaman pertama saya Karena unitnya masih terbatas Jadi anda nanti Telepon aja Jadi sistem booking atau request lah gitu Iya betul Dan selain itu bang Kalau misalkan Dari apa teman-teman Ada yang di terminal 3 nih Oh terminal 3 Mau pulang ke rumah Mau pulang ke rumah Baik itu di international Ataupun domestik Silahkan bilang Saya apa tugas belubatnya Saya mau pakai taksi listrik Oh langsung disediain Karena taksi listrik ini Prioritas di terminal 3 Oh siap 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 Wah Keren keren Terima kasih loh Mas Harul Saya udah bisa nyobain Taksi listrik Wah rada katro juga nih Tapi harus dicobain Kalau gitu kan Kita gak ngerti ya Iya betul Oke pemirsa itu tadi Pengalaman saya Naik taksi listrik Dari Bluebird Yaitu taksi listrik BYD With your dream Tapi sama Mas Harul Disingkat jadi Bluebird yang di charge Keren 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 Oke ini sekali lagi Kita lihat ini panel instrumentnya Oke Kemudian ini head unit Lalu ini pengaturan AC nya Nah ini yang penting nih Ini jangan lupa nih Ini buat nge charge Berapa duit Anda jalan Pakai mobil ini Lalu sudah ada electric parking brake Kemudian ada console book Kemudian di belakang Untuk tiga penumpang Kayaknya saya masih penasaran Mesti ke Bandara Soekarno-Hatta dulu Terpulangnya perlu naik Taksi listrik Iya Jadi lebih jauh gitu loh Mas Iya Ini kan ya Seputaran Tapi bagaimanapun Terima kasih Mas Harul Saya sudah diberi kesempatan Untuk nyobain Taksi listrik ini Sampai ketemu lagi Oke Semoga sukses Oke pemeriksa Itu tadi Review saya Nyobain taksi listrik Sungguh menyenangkan Ada taksi Alat transportasi umum Sudah pakai listrik Mudah-mudahan Nanti pihak Bluebird Menyediakan unit Lebih banyak lagi Jadi kita bisa menikmati Teknologi masa depan Kira-kira itu Review dari saya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Wassalam Sub indo by broth3rmax